Bank Indonesia mencatat cadangan devisa hingga akhir Mei 2018 sebesar 122,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.700 triliun rupiah. Penurunan ini diantaranya akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,2 bulan dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Turunnya cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Berdasarkan rilis Bank Indonesia cadangan devisa tersebut lebih rendah dibandingkan cadangan devisa di akhir April 2018 sebesar 124,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.740 triliun rupiah. Dan inilah tren cadangan devisa sejak awal tahun hingga akhir Mei 2018 yang trennya terus turun. Kita lihat di Januari cadangan devisa bahkan masih di atas level 130 miliar dolar Amerika namun trennya terus menurun sehingga pada akhir Mei lalu hanya mencapai 122,9 miliar dolar Amerika. Intro Terima kasih telah menonton!